Intro Ya saudara Dina Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama anggota DPRDK Bupaten Rokan Hulu dari fraksi PDI Perjuangan dari DAPI 5 Zulfahmi salurkan bantuan kepada warga yang terkena bencana kebakaran rumah beberapa hari yang lalu di Desa Bagan 7, Kecepatan Kuntun Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu Penyerahan bantuan diserahkan langsung oleh PLT Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial didampingi anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan Zulfahmi serta didampingi oleh Kepala Desa Bagan 7, Revlizar Korban kebakaran Saman Saputra mengatakan kebakaran ini terjadi di saat istrinya pergi untuk berjualan sedangkan Saman Putra berada di ladang atau kebun dirinya tahu insiden kebakaran di saat temannya atau tetangganya mengabari bahwa rumahnya terbakar saat ini Saman Saputra dan istri serta anaknya cuma memiliki baju yang ada di badan saja penyerahnya kurang jelas siapa enggak tahu semua karena orang rumah saya jualan di sekolahan saya pergi ke ladang tahu-tahu dikabari lah sama kawan rumahnya kebakaran nyampe rumah udah enggak tahu udah rata rumah ini bahwa harapan saya saya minta bantuan kepada pemerintah sementara itu anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan Zulfahmi mengucapkan terima kasihnya kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang begitu cepat tanggap serta cepat merespon apa aja yang menjadi masalah di Kabupaten Rokan Hulu Pertama kami atas nama wakil rakyat yang berada di Jabil ini mengucapkan ribuan terima kasih dulu kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang begitu cepat tangkas dalam menerima dan merespon apa-apa yang menjadi masalah di wilayah kerja Kabupaten Rokan Hulu dengan menghitung hari dengan masuknya surat dari kuala desa ke dina sosial Alhamdulillah hari ini dinas sosial sudah menurunkan personilnya beserta mengantarkan bantuannya kepada korban yang terdampak kebakaran itu sendiri kebetulan kami adalah wakil ketua di Komisi 4 yang mencerah kerja dengan dinas perumahan rakyat kami sudah membahas di APBD perubahan ini juga sudah menganggarkan untuk pembangunan rumah ilayah uni jadi Alhamdulillah saya memohon bantuan dan dukungan dari seluruh warga masyarakat yang ada di Rokan Hulu umumnya khususnya di Desa Bagang 7 agar apa yang nanti kami bahas di lembaga sana terutama untuk kepentingan masyarakat apalagi ini berdampak dengan tidak satu helai bakaian pun yang bisa diselamatkan bekas dampak kebakaran itu sendiri hanya tinggal satu helai baju di badan oleh karenanya kami juga sudah menyampaikan ini masalah kebakaran ini ketika pembahasan di perubahan kemarin agar rumah ini bisa nanti kita masukkan menjadi rumah layak uni pemerintah desa bermohon kepada pemerintah silahnya ada bantuan bantuan untuk ke depannya antara sesama kita tengok di lapangan silahnya memang betul-betul warga desa kami itu saja lagi sekarang masyarakat kami atas nama sama seputra masih numpang tetangga yang ada di desa kami bantuan berupa perlengkapan baju dan selimut dan bahan pangan yang diputuhkan dari Rokan Hulu, Eka Saputra dan Muhtar Lutfi melaporkan selamat menikmati selamat menikmati